Dan berikut ini kami sampaikan perhitungan untung rugi dengan dan tanpa pembatasan ekspor konsentrat versi Freeport Indonesia. Kita lihat bersama. Ini adalah grafis yang kami peroleh dari korporasi dari Freeport Indonesia. Kita lihat bagaimana total agregat logam ini maksudnya total keseluruhan produksi dari tambang Freeport Indonesia. Kita lihat apabila beroperasi normal maka CU dan AU ya ada dua yang berwarna biru mewakili untuk komoditas tembaga dan kemudian untuk yang berwarna oranye mewakili komoditas emas. Kita lihat untuk yang tembaga yang sebelumnya ada sekitar 6 miliar LBS ataupun juga wet metric ton ya itu untuk tembaga ternyata akan mengalami setengahnya apabila nanti ada pembatasan operasi ataupun juga pembatasan ekspor mineral ya. Karena tidak akan bisa ekspor kalau misalnya ekspor dilarang maka operasinya juga akan tersendak. Begitu sederhananya dan kemudian akan terpangkas separuh dari 6 menjadi 3 miliar metric ton. Kemudian selanjutnya kita lihat bagaimana dengan emas. Sementara kalau emas sendiri dari 8,4 miliar untuk emas menjadi 8,4 menjadi 4,9. Jadi ini sekitar separuh juga ya. Dari 8,4 miliar troy ounce itu menurun sangat signifikan menjadi 4,9 miliar troy ounce. Selanjutnya ini adalah produksi 2017 hingga 2021 masih periode yang sama sekitar 3 tahun ke depan dari mulai 2017 ini. Pembelian domestik dan investasi modal kita lihat bersama bagaimana pada operasi normal apabila tidak ada pelarangan pembatasan ekspor mineral maka pembelian dalam negeri adalah 10 miliar dolar Amerika. Tapi kalau misalnya dibatasi maka hanya sekedar 4 miliar dolar Amerika. Begitu juga dengan investasi modal harusnya 5,9 miliar dolar Amerika maka investasi akan terpangkas bahkan hampir seperempat sekitar 1,6 miliar dolar Amerika. Kita ke slide selanjutnya untuk mengetahui ini adalah dana 1% dan manfaat bagi pemerintah. Ini juga salah satu yang disebutkan ini klaim versi Freeport Indonesia. Kita lihat dana 1% dari 0,2 50% akan terpotong menjadi 0,1 miliar dolar Amerika. Sementara royalty itu sekitar ini royalty dalam dalam barcat yang berwarna orange itu ada royalty ada dividen. Juga ada pajak-pajak yang harusnya diterima oleh pemerintah Indonesia atas aktivitas produksi dari Freeport Indonesia. Kita lihat 4,5 miliar dolar Amerika apabila tidak ada pembatasan operasi. Tapi kalau misalnya dilarang ekspor mineral, konsentrat mineral maka akan turun menjadi 3,1 miliar dolar Amerika manfaat untuk pemerintah. Versi Freeport. Kemudian kita lihat selanjutnya. Ini adalah rata-rata tenaga kerja. Nah ini yang tampaknya memang harus menjadi concern bersama. Kita tahu beberapa hari yang lalu juga terjadi demo oleh para pekerja. Dan kita lihat bahwa sepanjang tahun 2017-2021 apabila pemerintah menemui kesepakatan sehingga Freeport boleh melakukan ekspor mineral maka tenaga kerja rata-ratanya akan sejumlah 29 ribu tenaga kerja. Tapi kalau misalnya harus terpangkas dan tidak boleh melakukan ekspor konsentrat mineral maka hanya akan 11 ribu. Ada 18 ribu yang akan di PHK untuk pekerja Freeport Indonesia meskipun kemudian tampaknya ini dijawab oleh Menteri Jonan menariknya bahwa jangan jadikan karyawan sebagai alat demi keuntungan perusahaan.